Puluhan orang tua korban vaksin palsu masih terus berkumpul di Rumah Sakit Harapan Bunda Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Mereka menuntut pertanggung jawaban rumah sakit terkait penggunaan vaksin palsu terhadap buah hati mereka. Tak main-main, dampak langsung dirasakan korban setelah diberi vaksin palsu. Salah satunya dialami Safruddin. Pada 2010 lalu, Safruddin membawa anaknya yang berumur dua minggu untuk mendapatkan vaksin TBC di Rumah Sakit Harapan Bunda. Ironisnya, pada usia tiga bulan, sang buah hati justru terkena TBC. Kini anak Safruddin sudah berusia lima tahun. Setelah di vaksin itu, panas malamnya, langsung saya bawa ke rumah sakit. Seminggu kemudian saya bawa lagi ke sini, dokter suruh rawat, terus di tes tematuk ternyata positif terkena virus tuberculosis. Pengalaman senada dialami Vincensius Citrovirotomo. Buah hatinya yang berusia delapan bulan menderita saryawan akibat efek pemberian vaksin palsu. Hingga kini saryawan di bibir putrinya belum dapat diobati. Dari awal sampai umur empat bulan itu anak saya gak masalah apa-apa gitu. Terus setelah empat bulan lebih, baru timbul efek kayak, apa namanya, bibirnya saryawan sampai gusi, terus sampai lidah gitu. Terus juga sering ruang popok gitu. Nah, saya coba konsultasi ke rumah sakit lain, jawaban dokter di rumah sakit tersebut bilangnya kelebihan antibiotik gitu. Tak hanya itu, Vincensius juga menemukan praktik curang yang dilakukan dokter Indra yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Oknum dokter tersebut menawarkan vaksin dari distributor pribadi. Syaratnya vaksin tersebut harus dibayar tunai tanpa melalui kasir rumah sakit. Karenanya para orang tua menuntut pertanggung jawaban penuh rumah sakit. Tak sekedar vaksinasi ulang, tetapi jaminan asuransi bila terjadi penyakit terkait penggunaan vaksin palsu di masa mendatang. Sebelumnya rumah sakit harapan Bunda Jakarta Timur ini termasuk dalam mendaftar rumah sakit yang mendapat distribusi vaksin palsu. Satu dokter dan satu perawat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Syarifah Rahma, Jabal Rahmat melaporkan untuk NET.